Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Nah, udah, ayo pergi Sekarang, kalian udah disini Jangan pikir, kalian bisa pergi sekarang Lalu cek mau dengan cepat Langsung menghajar tiga orang Sisa dua orang Mereka ketakutan Tapi dengan cepat Cek mau langsung ke belakang mereka Dan langsung menghajar mereka berdua bersamaan Hah, siapa kau? Kenapa kau ikut campur? Dalam urusan keluarga Yan Aku melakukan apa yang ingin kulakukan Aku gak perlu memberimu penjelasan Bicaralah Siapa yang mengirim kalian semua kesini Tiba-tiba Ninja-ninjanya itu Tubuhnya berperilaku aneh Dan mereka tewas Kayaknya bunuh diri Ceng mau bertanya Apakah dia benar-benar bunuh diri Dengan mengkonsumsi racun? Siapa yang ingin kalian mati? Menurutmu Siapa yang akan berusaha keras Untuk menyebabkan bunuh Mematikan ini? Sang-sang merespon Aku gak tahu Ada terlalu banyak orang Yang mencoba menyakiti nona muda Bagaimana Dengan semua mayat ini? Ceng mau menjawab Jangan khawatir Seseorang akan datang Dan membersihkannya Orang-orang di belakang layar Pasti gak akan membiarkan Identitas mereka terungkap ke dunia Sekarang kita melihat Kekeesokannya Ceng-ceng bertanya Sang-sang Kenapa kau terlihat pucat hari ini? Apakah kau gak tidur nyenyak? Sang-sang menjawab Gak apa-apa Saya mungkin masuk angin Saya akan sembuh dalam beberapa hari Ceng mau berkata Aku udah mau beli sarapan Jadi kalian bisa makan sekarang Nih Ambil pilih peyuan ini Ini bagus untukmu Oh iya Terima kasih Aku harus keluar Untuk beberapa pekerjaan Jadi kalian Bebas melakukan apapun Tunggu Biarkan nona muda ikut denganmu Kenapa aku harus ikut dengannya? Sang-sang berkata Karena Karena Aku agak kurang sehat Dan aku takut Kekuatanku gak akan cukup Untuk melindungi anda Jadi biarkan ceng mau melindungi anda Untuk saat ini Ceng-ceng berkata Hah? Apakah ini benar-benar sesuatu Yang akan kau katakan? Sang-sang menjawab Iya nona muda Tolong dengarkan aku Hah Oke-oke Aku akan ikut dengannya Dalam hati ceng mau Aku akan keluar Untuk melakukan berbagai pekerjaan Dan jika dia mengikutiku Pasti akan ada masalah terus-menerus Kita sekarang melihat Ke kediaman Si kakek Yang jual batu Kakeknya berkata Master Bolehkah saya bertanya Apakah ini istri master? Ceng-ceng menjawab Jangan bercanda Dia hanya temanku Dalam hati ceng-ceng Hanya teman Saya bertanya-tanya Kenapa master mencari saya? Terakhir kali aku pergi Dengan terburu-buru Sehingga aku lupa Menjelaskan berbagai hal Dalam hati ceng-ceng Misalnya aku lupa Menanyakan namamu Si kakek berkata Saya akan dengan hormat Mendengarkan ajaran master Dalam hati ceng-ceng Seorang pria tua Yang membungkuk Kepada seorang aneh laki-laki Itu agak terlalu aneh Ceng-ceng berkata Kalian lanjutkan bicaranya Aku akan melihat-lihat sebentar Siapa namamu? Saya memasuki kuil tau Pada usia 11 tahun Nama tau saya Adalah Chen Songz Chen Songz Oke Kalau begitu Aku akan memanggilmu Begitu mulai sekarang Ini Ini adalah teknik budidaya dasar Yang telah aku persiapkan Khusus untukmu Kalau kau bisa memasuki Tapa pertama Menyalurkan ji Dalam tubuh Dalam 3 hari saja Aku bisa mempertimbangkan Untuk menerimamu Secara resmi Sebagai seorang murid Baik Saya Chen Songz Akan menghargai master Teknik senegi Bila diriku Gak boleh diungkapkan Kepada siapapun Kalau tidak Aku akan menghancurkan jiwamu Iya Mulai sekarang Hidupku akan menjadi milik anda Apapun yang diperintahkan master Aku tidak akan membangkang Berdiri Aku sudah menggunakan batu giyok Yang kuambil terakhir kali Jadi Apa kau masih memiliki Yang tersisa disini Jika master masih menginginkan yang lebih Anda harus pergi Ke kolam air hitam Di gunung lingwu Untuk menemukannya Tapi ada monster ganas Di dalam kolam air hitam itu Dan sangat berbahaya Saya sarankan Anda mengunjungi Aula pelelangan batu Terlebih dahulu Mungkin ada sesuatu Yang mungkin sedang anda cari Dalam hati Chen Mo Monster kolam air hitam Gak lebih dari binatang buas Yang telah menyerap Esensi langit dan bumi Yang telah membuka Kebijaksanaan spiritual mereka Tetapi dengan kekuatanku saat ini Akan sulit bagiku Untuk membunuh mereka sekarang Jadi aku hanya bisa menunggu Sampai aku memasuki Ranah kondensasi ci Tingkat kedua Sebelum aku melakukan hal apapun Chen Mo berkata Baiklah kalau begitu Kau atur waktu Bagi kami Untuk pergi ke olah pelelangan batu Dan menyelesaikannya secepat mungkin Baik master Chen Mo berkata Baiklah Aku akan pergi dulu Kau berkultifasilah dengan tenang Aku akan kembali pada hari Sabtu Untuk memeriksa kemajuan kultifasimu Master Saya punya permintaan untuk anda Katakan Mulai sekarang Saya ingin tetap di sisi master Dan saya ingin mengikuti anda Kemana pun Dan melayani anda Saya harap Anda akan menerima permintaan saya Dalam hati Chen Mo Gak masalah Kalau kau ingin lebih dekat denganku Tapi aku sudah memiliki Dua pembuat onar Yang tinggal di apartemenku Yah Chen Mo merespon Mari kita bicarakan tentang itu Setelah kita pergi Keolah pelelangan batu Terima kasih master Karena telah menerimanya Lalu malam hari pun tiba Dan disini Kita melihat Seseorang misterius Yang keliatannya sih Lumayan kuat ya Dan Chen Mo sadar Dengan keberadaannya Dalam hati Chen Mo Gak ada akhir bagi mereka Sang Sang berkata Aku akan pergi dulu Jika aku gak bisa mengalahkan mereka Maka selanjutnya Kau bisa pergi Lalu mereka berdua keluar Dan mereka melihat Orang yang misterius itu Sang Sang berkata Hujan tidak menyentuh tubuhnya Dia berada di tahap puncak alam batin Senior Dengan tingkat kultivasi itu Anda bisa memasuki alam transformasi Kapan aja Jadi Apa yang anda lakukan disini Seseorang bisa masuk kapan aja Namun dia gak bisa masuk Dan pada akhirnya Dia berakhir Hanya sebagai setitik debu Aku gak punya banyak waktu lagi Untuk hidup Dan satu-satunya cara bagiku Untuk memperpanjang hidupku Adalah dengan memasuki Dunia transformasi Aku ingin meminjam sesuatu Dari gadis kecil Dari keluarga Yan Untuk membuat kesepakatan Sang Sang merespon Aku gak tau Apa yang ingin senior pinjam Dari nona muda Tetapi jika nona muda aku memilikinya Dia pasti akan memberikannya Kepada anda tanpa ragu Dia pasti memilikinya Karena apa yang akan kau ambil darinya Adalah hidupnya Siapa yang mengirimmu kesini Aku sangat terkesan Dengan kondisi yang mereka tawarkan kepadaku Jadi aku harus mengambil resiko Tidak memiliki remputasi lama Ini hanya untuk melawan gadis biasa Sang Sang berkata Kita berdua bukan tandingannya Bawa nona muda Dan kabur dari sini secepatnya Aku agak penasaran Dengan tawaran macam apa Yang membuatmu tergoda Kesempatan Untuk memasuki Void Mountain Jika seseorang bisa pergi ke Void Mountain Dan kembali hidup-hidup Maka itu pastinya Akan menjadi seorang Grandmaster Void Mountain Seseorang bisa mencapai realm Grandmaster Chen mau bertanya Oh Dimana Void Mountain ini Orang misterius itu menjawab Aku gak tau Mereka akan memberitahuku Setelah aku menyelesaikan tugas Mereka Siapa orang-orang yang kau bicarakan Aku gak bisa memberitahumu Baiklah Sekarang Waktunya kau mati Lalu orang misterius itu menyerang Dan langsung menangkap Sang Sang dengan cepat Dalam hati Sang Sang Selama ini sampai sekarang Aku merasa Bahwa mesikipun ada celah besar Antara aku dan puncak alam batin Jika aku mempertaruhkan hidupku Setidaknya Aku bisa menahannya Untuk sementara waktu Tapi sebenarnya Aku bahkan gak memiliki kekuatan Untuk melawan Nono muda Maafkan aku Lalu tiba-tiba Hah? Aku gak percaya Kau bisa menghentikanku Kau telah menyembunyikan Kehadiranmu dengan cukup baik Ternyata Itu adalah Chen Mo Katakan Siapa orang-orang itu Dan aku Akan membiarkanmu tetap hidup Hah Nah Gak ada yang berani berbicara denganku Seperti itu Sejak aku memulai perjalananku Dan kau adalah orang pertama Yang melakukannya Dan juga yang terakhir Orang misterius itu Langsung maju menyerang Chen Mo Tapi Chen Mo Dengan tinjunya juga Mereka berdua Beradu serangan Hah? Tahap puncak dari inner realm Ini gak mungkin Bahkan kalau kau udah mulai Berkultivasi sejak lahir Itu tetap gak mungkin Tapi Jika aku berhasil menjatuhkanmu Dan menemukan semua rahasia yang kau punya Lelaki tua ini Akan bisa mencapai level master Bila diri juga Aku khawatir Kau gak memiliki kemampuan Untuk melakukan itu Sampah tua Oke Telapak tangan Penghancur Awan Lalu dia tiba-tiba Muncu banyak sekali tangan Hah? Telapak tangan penghancur awan Dia adalah Pang Shiyuan Master telapak tangan penghancur awan Yang mengguncang barat laut 10 tahun yang lalu Dengan telapak-telapak tangan itu Dia menyerang Chen Mo Tapi Chen Mo Entah gimana caranya Saat-saat-saat menahan Semua telapak tangan itu Namanya MC OP Ya suka-suka Autornya lah Kau bener-bener bisa Memblokir seranganku Yang bisa menghancurkan awan Bagaimana bisa Kau melakukan itu Dalam hati Chen Mo Tes selesai Oh iya Sedikit info MC sedang menguji kekuatannya Kekuatan dia sendiri Melawan si kakek tua Dalam hati Chen Mo Jika kita melihat jumlah energi spiritual aja Tahap pertama Kultivasi alam kondensasi Ciku Paling banyak dianggap Setara Dengan seorang seniman Bela diri pada tahap awal In the realm Oh iya ini yang nanya Apa Tahap kultivasi Aku juga bingung nih Karena kan ada yang Tahap kultivasi Tahap kultivasi dari yang dunia Yang disebutin Sama Tuan Chin Satu lagi Tahap kultivasi Yang dari Si Chen Mo sendiri Jadi Apa Setara sama apa Jadi Mimin sebenernya agak bingung nih Mau ngasih kultivasi gimana Nanti coba Mimin taro Tapi yang versi Apa nih guys Coba komen Kalian maunya Mimin pake yang Apa Apa mau Mimin tulis Dua-duanya aja gitu Di deskripsi Versi yang dunia Sama versi yang Alam imortal Biar nanti Mimin cantumin Oke Lanjut Dalam hati Chen Mo Tapi energi spiritual aku Sebanding Dengan tahap puncak Seniman bela diri Inner realm Dalam hal kualitas Nah Ini akhirnya Tinju Dewa Tianxuan Bentuk pertama Pemencah gunung Lalu Chen Mo Menyiapkan serangan Dan muncul sebuah kapak besar Hah Kekuatan macam apa ini Teknik bela diri macam apa ini Aku belum pernah melihat Sesuatu seperti ini sebelumnya Oke Aku akan melawanmu Sampai mati Tapi belum dilawan Tau-tau Udah kepotong Ke bela dua Mati doang Lawan kagak Cuaks Cuaks Melihat itu Sang-sang kaget Dalam hati Chen Mo Masih agak sulit bagiku Untuk menggunakan teknik tinju Ilahi Tianxuan Dengan tingkat kultifasiku Yang berada pada tahap Pertama alam kondensasi Chi Dan aku bahkan Gak dapat mengontrol Jumlah kekuatannya Dengan benar Aku gak ingin membunuhnya Aku masih memiliki sesuatu Yang ingin kukatakan padanya Sekarang kita pergi Ke keluarga Liu Keluarga Liu Adalah salah satu Dari enam keluarga terkuat Kita di rumah keluarga Liu Sekarang Kita melihat seorang wanita Wanita ini Adalah Liu Meng Yao Cucu dari Patriot keluarga Liu Saat ini Pak Man Wu Apakah kau mengatakan Bahwa jalan keluarga Yan Memiliki Grandmaster Transformation Realm Di sisinya Pang Shi Yuan Sudah berada Di tahap puncak Inner Realm Sepuluh tahun yang lalu Dan untuk dapat Membunuhnya dalam satu gerakan Hanya seorang ahli Beladiri Yang bisa melakukan Hal seperti itu Meng Yao berkata Kupikir Perempuan jalan yang meninggalkan Keluarga Yan sendirian Akan sama dengan Mencari kematian Tapi aku gak menyangka Dia memiliki ahli Beladiri yang melindunginya Dalam hal ini Apakah hampir gak mungkin Untuk membunuhnya Paman yang menjawab Iya Itu karena Kami gak mampu Menyewa seorang master Jika kita ingin membunuh Yan Qing Cheng Kita bisa menyuap Ahli Beladiri misterius Di sisinya Atau mungkin Kita bisa mengatur Pembunuhan lain Saat dia gak bersama Yan Qing Cheng Paman Wu Kau harus melakukan sesuatu Untuk membantuku Aku gak bisa Membiarkan Yan Qing Cheng Kembali ke kota siah hidup-hidup Kita sekarang Pergi ke Nang Kong Di siatu Kita melihat Cucu kepala Keluarga Nang Kong Nang Kong Yun Lo Dia berkata Kakek Orang-orang yang anda kirim Semuanya gagal Mereka terlalu lemah Kita melihat Kepala keluarga Nang Kong Nang Kong Wang Yan Qing Cheng Dilindungi oleh seorang master Jika tidak Mana mungkin Keluarganya Membiarkannya pergi sendiri Jika seorang Bila diri gak bisa mengalahkannya Kita cari ahli lain Untuk mengalahkannya Apa kau pikir semudah itu Ahli seni bela diri Memiliki kebanggaannya sendiri Kakek Kumohon bantu aku Mendapatkan dia Apapun caranya Dalam hati kakeknya Aku juga harap begitu Kalau kau bisa menikahinya Status keluarga kita Akan bertahan Di sisi lain Sekarang kita pergi Ke keluarga Yan Keluarga dari Yan Qing Cheng Pria yang di kanan berkata Ayah Seseorang di siatu Sudah mulai menyerang Qing Cheng Dapatkan dia kembali Kakek ini Adalah Yan An Cong Kakek dari Yan Qing Cheng Bagaimanapun Orang-orang itu semua Dipenggal oleh tua misterius Dan Qing Cheng sangat aman Maksud ayah Chen Mo memiliki master Seni bela diri Di sebelahnya Orang ini Adalah ayah dari Yan Qing Cheng Yan Xian Liang Chuan Bisakah Mengajari seorang pemuda Menjadi seniman Bela diri batin Selain master bela diri Siapa lagi Lebih baik Biarkan mereka tetap berhubungan Kita sekarang melihat Di tempat perjudian terbesar Di Chai Sang Yu Pao Tang Kita melihat Chen Mo Song Zhe Yang Qing Cheng Dan juga Sang Sang Yang Qing Cheng berkata Kenapa kita harus mengikuti Chen Mo Bukankah kita berdua pergi Untuk berbelanja Sang Sang berkata Nona Dengarkan saya Song Zhe berkata Guru Saya telah menjual semua barang Dan rumah saya Dan saya Akan berada di sisi anda Untuk melayani anda Dengan sempetul hati Di masa depan Chen Mo membalas Baiklah Kau sangat bertekad Song Zhe melanjutkan Tuang muda Aulah harta karun ini Adalah tempat perjudian batu terbesar Di kabupaten Chian Ye Dan semua orang yang berpartisipasi Dalam perjudian ini Adalah penduduk setempat Dalam hati Chen Mo Beberapa lumayan bagus Lalu kita melihat Ada Chian Chian Ke Yue Yan Er Dan juga ada Lin Tao Yang rambut pirang Chian Chian berkata Ayo Konferensi batu judi Akan segera dimulai Ini adalah permainan orang kaya Kita gak mampu untuk bermain Gak masalah Melihat-lihat Tidak ada pengeluaran Mari kita masuk ke dalam Mungkin Kau bisa melihat Keluarga Lin ku hari ini Ke Yue membalas Kau berbicara tentang keluarga Lin Dari keluarga pertama Lin Chou Iya betul Lalu tiba-tiba Hei Kau lihat Bukankah itu Chen Mo Kenapa dia ada disana Lin Tao berkata Anak ini Pasti ingin mencoba keberuntungan Di perjudian batu ini Ini bukan sesuatu Yang bisa dia kunjungi Tempat ini Khusus orang terpandang Dalam hati Ke Yue Apa yang Chen Mo lakukan disini Dengan cepat Yan Er langsung pergi ke arah Chen Mo Chen Mo Aku dan Ke Yue Diajak oleh Chan Chan Untuk menonton perjudian batu Apa kau datang Untuk menonton juga Chen Mo menjawab Tidak Aku hanya ingin membeli Beberapa batu Untuk hadiah ayahku Di tahun In Mlek ini Lalu Lin Tao menghampirinya Kau mau bertaruh batu Emangnya kau punya uang Sepotong batu buruk disini Cukup Untuk makan dan minum Keluargamu seumur hidup Yan Er berkata Lin Tao Bersikaplah sopan Lin Tao membalas Aku mengatakan yang sebenarnya Ching Ching berkata Chen Mo Ini teman sekelasmu kan Sepertinya Mereka terlalu antusias Dalam hati Lin Tao Cantik Sangat cantik Itu seorang Dewi Dalam hati mereka Dia sangat cantik Bagaimana bisa Chen Mo mengenal gadis cantik itu Dalam hati Chen Mo Sepertinya Akan ada masalah baru Kau siapa Aku tunangannya Bukankah dia Udah pernah cerita pada kalian Hah? Apa? Tunangan Mendengar itu Semuanya kaget Yan Er bertanya Chen Mo Dia Bener-bener tunanganmu Chen Mo membalas Sudah bercerai Oh udah bercerai Siapa bilang udah bercerai Gak ada yang bisa Membatalko kontrak pernikahan Yan Cingceng Yan Cingceng Kau telah Yan Cingceng Wanita tercantik di satu Orang kamu sepertimu Berani Memperbaikan wanita cantik di satu Chen Mo Aku akan menunggu Untuk melihat Bagaimana kau akan mati Chen Cingceng berkata Aku gak bercanda Aku dan Chen Mo Sudah tinggal bersama Mendengar itu Semuanya diam Dalam hati Sang Sang Nona berani bilang begitu Dalam hati Chen Mo Padahal dia gak pernah menyukaiku Chen Mo Apa yang dia katakan itu benar Chen Cingceng menjawab Untuk apa aku berbohong padamu Jangan dengarkan omong kosongnya Dia hanya tinggal bersama aku Untuk sementara waktu Hei Kalau kau terus menyebukkan masalah Jangan salahkan aku Karena mengantarmu kembali ke satu Kau berani Chen Mo pun pergi Silahkan Lanjutkan obranan kalian Aku mau pergi aja Song Su berkata Tuan Muda Apa anak muda yang tadi menghina anda Perlu aku beri pelajaran Chen Mo menjawab Gak perlu Tuan Muda sangat murah hati Lalu tiba-tiba Tuan Chen Gak diduga Aku beruntung Bisa bertemu Tuan Chen disini Ternyata Itu adalah Wen Chong Hanya kebetulan Hehehe Dalam hati Wen Chong Tuan Chen Mo sudah menyembuhkan penyakit Tuan Chin Dan dia sangat dihormati oleh Tuan Chin Aku bersalah terhadapnya waktu itu Aku harus memaafakan kesempatan ini Untuk memperbaiki hubunganku dengannya Mungkinkah Tuan Chen ahli Dalam perjudian batu Mungkin Tuan bisa membantu saya Saya akan sangat berterima kasih Kalau begitu Maaf Jika aku menjadi gak sopan Dalam hati Chen Mo Apa dia juga kaya Lalu akhirnya Acaranya pun akan dimulai Hadir sekalian Dipersilakan Untuk datang Dan berpartisipasi Dalam pertemuan juri batu Di Jumbo Hall Pertemuan juri batu Dimulai sekarang Wen Chong berkata Tuan Chen Pertemuan juri batu Telah dimulai Ayo kita pergi Kue berkata Bukankah itu Chu Wen Chong Apakah dia juga menghadiri Pertemuan judi Yan Er berkata Jangan takut Dengan Chen Mo ada disini Dia gak berani Melakukan apapun Konferensi perjudian batu Dimulai sekarang Dan setiap kali Kenaikan harga Setidaknya 10.000 yuan Orang ini Adalah pemilik Jumbo Hall Cia Cingan Wen Chong berkata Bos Jumbo Hall Lebih kuat dariku Dalam hal kekuatan Cian dapat menempati Peringkat 10 besar Batu pertama pun dikeluarkan Harga dasar Batu kasar nomor 1 Adalah 500.000 yuan 550.000 Orang ini Adalah orang terkaya Di Cingyang Fang Putong Putongina Optimum 600.000 Orang ini Adalah dari Keluarga Lin Chou Lin Tianya Chen Mo bertanya Apa keluarga Lin sangat kaya? Wen Chong menjawab Dari segi aset ekonomi Semua orang disini Sebenarnya sama Namun keluarga Lin memiliki Latar belakang misterius Yang membuat orang iri Kita melihat Di sebelah Lin Tianya Ada seorang kakek-kakek Yang memiliki aura Dalam hati Chen Mo Kekuatan batinnya kecil Ini mungkin Warisan keluarga Lin Batu ini Hanya ukurannya aja besar Pasti gak ada apa-apa Di dalamnya Orang ini adalah pemilik gedung Ruhe Wan Fu Namanya Su Tong Han Wen Chong menjelaskan Su Tong Han ini Adalah tiran lokal Dengan kekuatan yang sangat kuat Sama seperti pemilik Perjudian ini Mereka kebalikan dari saya Lalu Chen Mo Melihat orang di sebelahnya Dalam hati Chen Mo Dia mungkin Seorang kultifator Yang mirip dengan Gerbang mayat Bosu Mungkinkah Anda punya kekuatan Di mata Anda Jika ingin merusak Perjudian batu ini Saya gak akan menerima Anda lagi Percaya atau enggak Anda akan tahu Saat Anda membuka batunya Apa maksud Bosu Keluarga Lin salah Dalam menilai kualitas Sebuah batu Bagi keluarga Lin 600 ribu itu Hanya untuk main-main aja Lin Tao berkata Lihat Betapa mendominasi Keluarga Lin ku Dalam hati Lin Tianya Lin Tao menganggap dirinya Sebagai keluarga Lin Tetapi keluarga Lin Gak menganggapnya serius Buktinya Kami duduk di dalam Sedangkan dia hanya menonton di luar Wen Chong bertanya Tuan Chen Apa mendapat Anda Tentang batu kasar ini Chen mau merespon Biasa aja Wen Chong melanjutkan Kalau begitu Biarkan keluarga Lin Yang mendapatkannya Lin Tianya berkata Bos Chia Karena gak ada yang menaikkan harga Mari kita buka Dalam hati Chia Chingan Ini gara-gara Sutonghan Bagaimana mungkin Batu kasar pertama Hanya dijual Seharga 600 ribu Sial Saat dibuka Ternyata benar kosong Benar aja Gak ada warna hijau sama sekali Yah Apa yang berwarna hijau Cih Benar-benar tidak ada Kalau kau mendengarkan perkataanku Kau tidak akan rugi Harga awal batu kasar kedua Adalah 1 juta Ada batu permata pirus Dengan warna bagus Di batu kasar ini Tapi paling mahal Bernilai 2 juta Aku akan membayar 2 juta Hei Apa kita ikut menawar Kenapa dia begitu percaya diri Jangan menawar Kita lihat ayah terlebih dahulu Aku gak percaya dengan omongannya Aku menawar 2 juta 10 ribu Oke Ambil untukmu Buka Wah Itu benar Harga pasarannya Emang sekitar 2 juta yuan Lintianya berkata Bosu Tampaknya kali ini Anda membawa seorang master Sutonghang membalas Aku hanya sedang beruntung aja Wenxiong berkata Sutonghan Dia datang kesini Dengan persiapan Batu kasar nomor 5 Dimulai dengan harga Sebelum selesai ngomong Langsung dipotong oleh Sutonghan Di dalamnya Ada sepotong zamrut Harga tertinggi Di pasaran sekitar 800 ribu yuan Aku akan membelinya Seharga 800 ribu yuan Dalam hati bos Cia Cingan Sial Jika bukan karena Membunuh itu adalah kejahatan Aku pasti udah menembaknya Saat ini juga Lalu tibet dibacen Mo 1 juta yuan Hah Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tau Lanjutan chapter ini Atau manhu menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe